Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pagi dan salam seram untuk kita semua. Salam sehat untuk kita semua. Pagi ini kita akan video konferen melalui rumah belajar dalam program Sapa Duta Rumah Belajar. Pagi ini kita akan bersama narasumber kita, Bapak Mahkamah Jaya Aniko, rumah belajar tahun 2018. Beliau juga guru multimedia di SMK Negeri 1 Samarindan. Hari ini kita akan belajar multimedia dengan topik komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan guru pembelajaran. Waktu kita sampai dengan jam 8.30 untuk sesi materi. Berikutnya 25 menit kita untuk tanya jawab. Untuk selanjutnya, waktu kami persilahkan kepada narasumber kita, Bapak Muhammad Jaya Aniko. Kami persilahkan. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa SMK se-Indonesia, Apa kabar kalian semua, dimanapun Anda berada. Semoga kalian pada sehat semua untuk menyaksikan video conference yang diselenggarakan oleh Pusdatin, Pusat Data dan Informasi yang dulu namanya Pus.com. Nah, kali ini Bapak akan memberikan materi tentang komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan untuk pembelajaran. Bersama saya, M. Yahya, dari Duta Rumah Belajar tahun 2018, bertugas di SMK Negeri 1 Samarinda. Kompetensi dasar yang saya ambil untuk pagi ini adalah untuk mapel SIMDIC, simulasi digital dengan kompetensi dasar 3.10, menganalisa komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan, yang mana nanti kompetensi yang harus bisa dilakukan oleh siswa, yaitu melakukan komunikasi sinkron dan asinkron dalam sebuah jaringan. Kemudian penerapannya, yaitu adik-adik mampu juga menganalisis fitur perangkat lunak pembelajaran kolaboratif dari dan juga mampu menggunakan fitur-fitur untuk pembelajaran kolaboratif dari berupa LMS atau Learning Management System. Mudah-mudahan dua kompetensi dasar ini bisa ter-cover selama pembelajaran satu jam ke depan ini. Dan adik-adik jangan lupa tetap simak dan stay tune. Mohon link-nya yang sudah Bapak bagi, di-share ke teman-temannya agar pembelajaran ini lebih banyak yang menyaksikan dan lebih bermanfaat bagi orang banyak. Berbicara mengenai komunikasi dalam jaringan, sebelum kita masuk ke komunikasi dalam jaringan. Kenapa? Dulu apa? What is the communication, ya? Apa itu subkomunikasi? Kalau kita lihat dari definisi yang dilakukan oleh Andoko, di dalam bukunya yang terbit tahun 2002 di halaman 30, di situ disebutkan bahwa komunikasi adalah proses pemindahan dalam bentuk gagasan. Gagasan atau ide, informasi dari seorang ke orang lain. Ini definisi yang beliau kemukakan. Kemudian definisi lain, yaitu komunikasi adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain. Menggunakan lambang-lambang atau simbol-simbol yang bermakna. Nah, untuk kedua pihak, dalam situasi tertentu, komunikasi menggunakan media tertentu untuk mengubah tingkah laku atau sikap seseorang atau sejumlah orang, sehingga ada efek tertentu yang diharapkan. Nah, ini definisi dikemukakan oleh FND dalam bukunya yang diterbitkan tahun 2000, halaman 13. Jadi, di sini dijelaskan bahwa penyampaian komunikasi itu bisa dilakukan dengan lambang-lambang. Kode-kode, simbol-simbol. Di zaman nenek moyang kita, itu sudah dilakukan tentunya. Ada kentongan. Ini simbol bunyi apa ini? Nah, ini bukan bentuk komunikasi. Kalau ada kentongan, bunyinya sekian, oh berarti ini pertanda ada bahaya banjir, ini ada pertanda gunung meletus, dan atau pertanda-pertanda lain. Dan itu adalah salah satu bentuk-bentuk komunikasi dengan menggunakan media-media, entah itu berubah lambang-lambang, simbol-simbol, atau bunyi-bunyi. Nah, itu yang salah satu bentuk dari komunikasi itu. Nah, media. Ya, media yang akan kita gunakan tentunya nanti dalam hal ini adalah media dalam jaringan atau daring atau online. sesuai dengan eranya saat ini, ya. Nah, komunikasi daring itu apa? Komunikasi daring atau dalam jaringan atau online, ya, adalah cara berkomunikasi di mana penyampaian, ya, dan penerimaan pesan itu dilakukan melalui jaringan internet. Baik itu yang bersifat lokal maupun global, ya. Mungkin di dalam sebuah jaringan komputer bisa saja itu komunikasi dilakukan dalam lingkup yang sempit jadwalan, lokal area network. Dalam lingkungan kampus itu sendiri bisa jadi seperti itu. Atau bisa dalam gedung itu sendiri, ya. Kemudian untuk jaringan yang global, tentunya kita menggunakan media jaringan yang lebih luas, yaitu internet. Seperti saat ini yang kita sedang melakukan, kita sedang melakukan komunikasi dalam jaringan internet. Adik-adik tentunya menggunakan internet dari handphonenya sendiri, dari laptopnya sendiri, ya, di rumah atau sedang di mana hari ini, bisa melakukan komunikasi dengan kita, ya, baik narasumber, moderator, host, dan tim yang lainnya. Nah, keunggulan komunikasi jaringan ini apa, ini keunggulannya, ya. Tentunya masing-masing media komunikasi ada, plus minusnya. Seperti yang tadi, Bapak Kemukakan, menggunakan media bunyi-bunyi untuk memukul atau simbol-simbol dan lain-lain, ya. Nah, kalau dengan komunikasi jaringan, ini kira-kira di mana letak keunggulannya? Kita coba kupas satu persatu. Yang pertama adalah efesiensi biaya, ya. Penghematan sumber daya, ya. Penghematan sumber dana, ya. Dengan upaya yang minimal, ya. Dengan upaya yang minimal, kita bisa menghasilkan sesuatu yang maksimal. Efesiensi biaya ini tidak memerlukan pihak yang berkomunikasi melakukan tatap muka. Berbeda dengan komunikasi konvensional, sehingga komunikasi daring bisa menghemat biaya transportasi. Coba kita bayangkan seperti kondisi saat ini, ya. Bapak moderator dari Jakarta, saya dari Samarinda, mungkin adik-adik juga dari Samarinda atau mungkin dari kota yang lain. Nah, kalau kita bertemu tatap muka, coba kita hitung biayanya. Ya, katakanlah harus bertemu di hotel tertentu atau ruangan tertentu. Kita pikirkan biaya transportasinya, pesawat terbangnya berapa. Kalau dengan kapal laut, berapa juga biayanya. Ya, dengan kendaraan daerah juga berapa. Kita hitung. Nah, di sini efesiensi biaya akan sangat terasa jika kita menggunakan komunikasi dalam jaringan. Apalagi dalam kondisi seperti ini. Dan perlu adik-adik ketahui bahwa, konon kabarnya bahwa penyerapan dana anggaran APBN atau APBD itu biaya terbesar adalah biaya di perjalanan dinas. Biaya di perjalanan dinas untuk kegiatan rapat-rapat, seminar, konvensi, pelatihan, dan seterusnya. Nah, biaya-biaya itu sebetulnya bisa dipangkas dengan melakukan kegiatan komunikasi daring seperti ini. Nah, dengan adanya momentum wabah corona ini, mau nggak mau, hal itu kita lakukan. Mungkin sebelumnya orang masih ingin melakukan komunikasi daring ini, walaupun teknologinya sudah lama ada. Nah, tapi masih ingin. Orang masih ingin bertemu tetap muka. Yang mana di situ yang ditimbulkan juga lumayan besar, bahkan menyerah panggaran APBD atau APBN yang cukup besar. Nah, dengan momen ini maka kita merasa terpaksa dan terpaksa untuk harus melakukan komunikasi daring. Dan tujuannya selain menghindari penyebaran wabah itu sendiri ya, juga efesiensi biaya. Yang kedua adalah efesiensi waktu. Komunikasi bisa dilakukan dengan cepat tanpa membuang-buang waktu dengan melakukan perjalanan. Misalnya tadi, kita harus berkumpul di Jakarta, kita harus berkumpul di Samarinda, atau menanti berkumpul di Surabaya. Waktu yang terbuang berapa lama? Untuk menuju Jakarta, kita harus ke bandara. Perlu waktu 1-2 jam. Kalau misalnya di Panepapan, bandaranya, kalau di Samarinda baru melalui 1 jam. Menuju ke bandara kurang lebih 1 jam. Kemudian dari bandara ke ruang tunggunya itu berapa jam lagi waktu yang dilakukan. Kemudian perjalanan dari bandara ke bandara yang lain, itu juga berapa jam. Dari bandara lain ke hotel atau tempat yang dituju, itu berapa jam. Kita sudah menghabiskan waktu paling tidak sehari. Kalau kita ingin kumpul-kumpul se-Indonesia di suatu tempat, biasanya kita sehari sebelumnya harus sudah berangkat. Nah ini, waktu ini bisa dipangkas. Katakanlah hari ini tadi saya share. Saya share linknya ini linknya nih. Dalam tempo 5 menit, bahkan mungkin tidak sampai 5 menit kalau begitu saya share, ada yang langsung buka, langsung merespon, langsung mengklik link yang tadi saya share. Maka otomatis adik-adik akan terhubung ke sini. Dalam waktu yang tidak begitu lama. Kurang dari 5 menit, langsung kita bisa ketemu seperti ini. Waktu terpangkas dari yang tadinya berjam-jam, mulai dari menuju bandara, dari bandara ke bandara, bandara ke tempat kegiatan. Maka dengan teknologi komunikasi jaringan, waktu bisa dipangkas seminimal mungkin. langsung bisa ketemu, bisa tetap muka. Ada-ada juga bisa tetap muka ini. Tolong nanti, apa itu videonya nanti di-onkan. Kalau video ada-ada nanti di-onkan, tentunya akan bisa tetap muka dengan teman-teman yang lain yang berada dalam satu jaringan hari ini, yaitu kita menggunakan aplikasi VBX Video Conference. Kita bisa tetap muka langsung. Waktu remat. Kemudian, yang ketiga adalah, terintegrasi dengan layanan tikrinya lainnya. Sembari melakukan komunikasi dalam jaringan, kita bisa memanfaatkan tik lain untuk mendukung pelaksanaan dan kelengkapan komunikasi tersebut. Contoh, layanan yang bisa kita gunakan seperti presentasi, dokumen, dan berbagi layar. Nah, dengan komunikasi dalam jaringan, dan mau nggak mau, adik-adik juga mengenal. Yang tadinya belum mengenal apa sih aplikasi VBX itu, jadi tahu. Kemudian, yang tadinya barangkali belum tahu manfaat menggunakan presentasi, bisa tahu, tambah lagi pengetahuan. Nanti bisa berbagi dokumen di aplikasi ini, kita juga bisa berbagi dokumen dan bisa berbagi layar. Seperti yang Bapak lakukan ini, berbagi layar. Jadi layar yang ada di narasumber, layar yang ada di adik-adik juga, nanti bisa ditampilkan. Itu akan diatur oleh host, layarnya bisa dibagi. Dan itu sudah guru-guru sudah sering melakukan, misalnya dalam sebuah kegiatan-kegiatan seminar online atau pelatihan online. Nanti juga bisa memandu jarak jauh. misalnya nanti dalam praktek, adik-adik mengalami kesulitan, nanti silakan di-share layarnya, share screen ya, layarnya, kemudian nanti narasumber akan memandu jarak jauh, langkah-langkah yang harus dilakukan. yaitu keunggulan komunikasi daring yang ketiga. Berikutnya adalah untuk meningkatkan intensitas berkomunikasi. Komunikasi dalam jaringan internet mendorong yang terbiasa diam di dunia nyata menjadi aktif berkomunikasi di dunia maya. Kadang ada tiba-tiba orang seperti itu, di dalam komunikasi sehari-hari, di lingkungan sosial masyarakat, lebih banyak terdiam, tetapi lebih aktif dan proaktif di dunia maya, entah itu melalui tulisan-tulisan, melalui status-status, dan lainnya. Yang berikutnya adalah meningkatkan partisipasi. Karena terbukanya jalur komunikasi, maka semakin banyak pula orang yang bisa berpartisipasi dan diskusi. Tentunya di sini, ADD juga harus hati-hati dalam berpartisipasi, dalam berkomunikasi di dunia maya, baik itu terkait dengan status, maupun komentar, itu harus dipikirkan terlebih dahulu, karena sekarang sudah ada undang-undang ITE, apabila ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, melapor dan tidak terima, ada-ada yang bisa terjerat, undang-undang ITE tersebut, dengan bukti dari status kita, yang menyinggung orang, yang menghasut, atau komentar-komentar yang merugikan pihak-pihak lain. Itu juga harus dijaga, supaya komunikasi di dalam jaringan kita tetap aman. Nah, tentunya dibalik keunggulan, tentu ada kelemahan. Kelemahannya apa saja? Membutuhkan perangkat khusus, dalam pelaksanaannya, komunikasi membutuhkan adanya software dan hardware khusus. Ya, saya pikir ini sudah bisa kita atasi dengan semakin murahnya harga perangkat tersebut, perangkat tersebut, barangkali perangkat smartphone seperti ini, boleh jadi 5-10 tahun yang lalu langkah, hanya orang-orang yang mobil mewah, yang punya, sekarang hampir semua kehalangan punya, bahkan ada yang 2, ada yang 3, dan macam-macam. Saya pikir, kebutuhan alat khusus, yang di sini disebutkan sebagai sebuah kelemahan, teratasi dengan semakin murahnya harga, harga dari perangkat tersebut, semakin kurang harga tersebut, sehingga tidak khawatir ya. Kemudian software-nya juga demikian. Software yang digunakan juga, banyak software-software yang free. Termasuk adik-adik bisa bergabung di sini, menggunakan software yang free, yang gratis. Kita menggul dari Play Store, kemudian connect ke sini, sudah bisa kita komunikasi. Kecuali untuk penyelenggara. Untuk penyelenggara pun sebetulnya, ada juga yang berbayar, dan yang free atau yang gratis. Tentunya yang dipakai pusdatin ini, yang berbayar aplikasinya, karena sebagai penyelenggara tingkat kelembagaan yang besar. Nanti adik-adik bisa mencoba, adik-adik bisa mencoba, menyelenggarakan komunikasi daring dengan aplikasi yang free. Baik itu aplikasi yang sudah digunakan sekarang, itu WPG, ini ada juga yang free. Nanti bisa kita praktekan membuat akun yang free, juga bisa. Atau dengan aplikasi-aplikasi yang lain, yang lain yang sejenis. Nanti akan kita bahas lebih lanjut di pendalaman materi ini. Kemudian, kelemahannya juga tidak mewakili emosi pengguna. Gerakan tubuh atau gesture, raut muka, mimik, intonasi, bicara merupakan hal yang relatif sulit untuk ditahami. Apalagi itu hanya berupa emoticon atau tulisan-tulisan. Tapi kalau dengan tatap muka seperti ini, sebetulnya mewakili juga si emosi daripada lawan komunikasi kita. Kalau dengan tatap muka seperti ini, kecuali hanya berupa tulisan-tulisan yang ditulis di status atau komentar atau di blog yang lain. Dengan komunikasi langsung ini, saya pikir untuk kelemahan yang kedua bisa diatasi, raut muka kita bisa kalihikat siapa yang sedih. Intonasi kita, gaya bicara kita juga akan terdengar. Jadi, saya rasa untuk kelemahan yang kedua ini bisa kita atasi dengan melalui video conference tatap muka seperti ini. Kemudian, banyak informasi yang tidak penting. Seringkali informasi yang didapat menjadi terlalu banyak dan bingung bagi si penerima. Ini yang memang kita juga rasakan di grup-grup WA gitu. Atau di grup-grup lain, atau di grup telegram. Saya merasakan adanya tren, saling kecepatan membagi informasi. Kayaknya, siapa yang cepat share itu merasa dianggap dibatih. Nah, adanya kompetisi inilah yang menyebabkan banyak informasi-informasi yang tidak penting masuk ke kita. padahal yang share kadang belum tentu dia baca. Yang belum tentu dia baca. Yang penting siapa cepat dapat share. Nah, itu. Itu yang terjadi kejala. Oleh karena itu, mohon itu ditahan. Kita jangan berlomba-lomba menjadi yang tercepat. Jangan berlomba-lomba menjadi yang tercepat dalam share informasi. Lihat dulu. Apa itu? Apakah isinya itu sebuah hoax, atau phishing, kemudian apakah itu trik-trik orang untuk menyebar spam. Itu banyak sekali. Kita temukan di grup-grup. Baik itu melalui WHO terutama, atau grup-grup yang lain. Tawaran-tawaran gratis. Seperti itu. Jangan kita tergoda. Kita diminta untuk meneruskan ke grup lain. Kita diminta untuk men-share. Ada sesuatu yang dijanji karan gratis. Itu hal-hal yang seperti itu adalah bentuk-bentuk modus-modus phishing. Phishing itu orang memancing kita. Memancing kita dengan sesuatu yang kayaknya membuat mereka menyenangkan. Ada ini gratis. Kita nanti diminta menuliskan nama, menuliskan nomor handphone. Kita disuruh berbagi. Dengan cara itu, yang membuat modus-modus seperti itu akan memperoleh data. Akan memperoleh data kita. Nomor HP-nya ini. Kemudian namanya ini. Maka jangan heran kalau nanti akhirnya nanti di-lock di laptop kita atau kita banyak SMS-SMS yang nadanya iklan dari orang-orang yang tidak jelas. Karena bentuk-bentuk phishing itu mengambil data kita. Dari situ salah satunya. Oleh kelari itu, kita harus berhati-hati. Supaya lalu lintas komunikasi di dunia kita filter dulu. Jangan berlomba-lomba menjadi yang terkepat. Teliti dulu, baca dulu. Kalau tidak perlu, langsung hapus. Kemudian yang keempat adalah menyita konsentrasi. Melakukan komunikasi dalam jaringan ini tidak pada tempat dan waktu yang tepat. Dapat mengapikan atau menunda hal yang lain. Bahkan membahayakan orang lain maupun diri sendiri. Nah, sering juga kita temui ada yang sambil naik motor, baca WA. Ada yang mengendarai mobil sambil memilpon. ini akan menggandung konsentrasi pekerjaan kita. Apalagi kita sebagai kaum pria ini biasanya ini di saatnya itu fokus. Tidak bisa apa itu terganggu dengan hal-hal yang lain. Sehingga perlu fokus khusus untuk melakukan satu kegiatan. Kalau kita melakukan kegiatan yang berbeda dalam laku yang A atau melakukan A, satunya laku melakukan B, nyitir sambil paja WA atau mungkin yang lain. Ini akan menggabung konsentrasi yang bisa membahayakan biar orang lain dan diri kita sendiri. Ini kelemahan-kelemahan komunikasi dari yang nanti harus kita mengenal dan bisa menghindari kelemahan-kelemahan itu. Untuk komunikasi daring ini ada dua bentuk ada-ada ya. Ada yang sinkronus ada juga yang asinkronus. This one is like for you. Kita harus di-check dalam menentukan kapan kita harus melakukan sinkronus dan kapan kita yang asinkronus. Kita lihat juga nanti infrastruktur yang ada pada kita. Manakala kita berada dalam jaringan komunikasi data yang katakanlah internetnya lemah, lambat, lelat kata-kata orang. Itu sangat tidak mungkin dilakukan yang jenis sinkronus. Yang jenis sinkronus ini membutuhkan koneksi internet yang stabil dan yang kuat seperti ini. Seperti adik-adik ini sekarang bisa mengikuti kegiatan ini tentunya standar jaringan internetnya bagus. Mungkin di daerah-daerah yang sulit terjangkau, bahkan mungkin daerah di-HT. Mungkin agak sulit mengikuti kegiatan-kegiatan ini. Nah, komunikasi yang sinkronus itu bagaimana komunikasi yang sinkronus komunikasi dalam jaringan menggunakan perangkat komputer sebagai medianya yang terjadi secara bersamaan atau real time atau live siaran langsung komunikasi untuk bentuknya bagaimana bisa video chat video conference apa bedanya di sini video chat dengan video conference video chat saya menelpon ke salah satu adik semua jadi person to person video chat jadi kalau bahasa sehari-hari mungkin kita video call kita menipunan perorangan berbeda dengan video conference yang kita lakukan seperti ini adalah video conference atau lebih fast web conference web conference atau video conference komunikasi video yang dilakukan banyak orang lebih dari satu orang kemudian bentuk-bentuk komunikasi sincron yang lain audio chat kita menelpon seseorang bisa jadi masuk dari audio dan kita menelpon orang ini bisa dilakukan lebih dari dua orang bisa bisa 50 tergantung fitur daripada aplikasi yang digunakan ada aplikasi yang bisa sampai sekian orang kita bisa menggunakan kemudian ada text chat kita chat pribadi dengan individu persen persen kita juga bisa ya suara Martin kenapa ya bagaimana Pak suara Martin oh iya iya memang ada lagi yang bekerja sehingga kita tidak bisa saya saya di teras dan lagi ada perbaikan renovasi rumah di rumah tetangga makanya saya mungkin agak tapi saya dengan agak keras hingga mungkin bisa mengalahkan oke nah di segmen ini di segmen ini ade-ade ini Bapak akan memberikan satu hadiah buku simulasi digital versi atau terbitan terbaru nah ini adalah buku simulasi digital dan pembahasan hari ini materi hari ini juga ada di sini silahkan adik-adik yang bisa menjawab kuis berhadiah ya Bapak minta berikan contohnya ya contoh aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan untuk seperti video chat atau video conference ya kemudian audio chat atau audio conference text chat atau text conference coba masing-masing diberikan contoh aplikasi yang bisa kita gunakan makin banyak mampu menyebutkan contoh aplikasinya nanti berpeluang sebagai pemenang mungkin ada si A nanti dia menyebutkan cuma satu benar ada si B lagi si B menyebutkan lebih banyak lagi menyebutkan dua aplikasinya ada si C menyebutkan tiga lebih baik nanti yang menyebutkan contoh aplikasinya yang lebih banyak siapa yang paling banyak dan benar untuk aplikasi ini untuk video conference menggunakan aplikasi apa kemudian audio conference text conference kalau ada cari apa itu jawabannya mungkin diantara kita sudah menggunakan aplikasi itu termasuk hari ini termasuk hari ini kita juga menggunakan aplikasi itu hadiahnya berupa buku simulasi digital versi terbaru terbitan terbaru teman-teman dari IGTik ikatan guru bekerjasama dengan kominfo BGRI dan cyber kreasi silahkan dijawab puisnya ini dijawabnya nanti di kolom chat atau di mana ini Pak nanya di kolom chat atau disebutkan lesan boleh disebutkan lesan atau di kolom chat nanti nanti kita testifai siapa yang menjawab paling benar dan mendapatkan dia silahkan nanti menuliskan alamat WA atau alamat pengiriman pos buku ini sebagai hadiah oke lanjutkan untuk yang ini di screenshot dulu pertanyaannya di screenshot dulu supaya BHD tidak ketinggalan nanti kira-kira pertanyaan apa ya boleh screenshot atau di foto sambil silahkan dicari referensi atau jawabannya yang mana jawabannya mudah karena sebagian sudah kita gunakan termasuk akhir ini kita gunakan aplikasi ini kemudian komunikasi dari asinkron ini salah ketik yang kedua adalah komunikasi dari asinkron atau tidak bersamaan komunikasi dalam jaringan asinkron menggunakan perangkat komputer atau perangkat lain dilakukan secara tunda secara tunda contohnya kita di forum di forum-forum apakah di sebuah web ada forum kalau dulu yang populer itu ada yahoo group kemudian ada email kemudian rekaman-rekaman rekaman-rekaman yang di youtube atau rekaman-rekaman pembelajaran di rumah belajar itu merupakan bentuk-bentuk komunikasi yang asinkronos tidak tidak langsung kita bisa menyimak selain waktu misalnya hari ini saya memposting video di rumah belajar atau di youtube tidak harus hari ini juga ada menyimaknya boleh nanti boleh besok boleh lusak nah ini komunikasinya ini tidak tidak bersamaan atau tidak atau asinkron tetapi penikmat bisa bisa menikmati dari komunikasi tersebut bisa mengetahui instruksi-intruksinya apa yang harus dilakukan tetapi tidak harus pada waktu yang bersamaan beda dengan sekarang ini sekarang ini yang kita lakukan sekarang ini adalah bentuk komunikasi sinkron kita harus ketemu secara langsung kita harus ketemu secara langsung nah yang kita lakukan hari ini kita bisa buat keasinkron dengan cara direkam adik-adik bisa merekam aktivitas ini dan tim dari pusdatin juga merekam sehingga nanti juga bisa di-share ke youtube atau rumah belajar sehingga proses asinkron pun bisa dilakukan yang tidak sempat menyimak secara langsung hari ini dengan teknik sinkron maka bisa melihat nanti lusa atau besok dengan rekaman-rekamannya dalam bentuk asinkron nah seperti itu jadi ciri-cirinya adalah seperti itu manakala dia dilakukan secara real time itu disebut sinkron manakala bisa ditunda kapan saja dimana saja itu disebut dengan asinkron dan biasanya kita bisa buka melalui media browser adik-adik bisa buka www apa alamatnya tergantung dari yang menyediakan layanan itu oke sekarang kita masuk ke tujuan komunikasi daring yang pertama adalah berbagi sumber daya berbagi sumber daya kita punya apa kita punya rekaman video pembelajaran yang menarik kita punya animasi animasi untuk pembelajaran yang menarik kita punya tutorial-tutorial yang bagus kita cuma share kita share apa yang kita punya melalui blog bisa melalui website bisa melalui media sosial bisa ini tujuan komunikasi dari kita berbagi mungkin adik-adik punya kelebihan tertentu supaya apa yang kita punya kelebihan itu bisa bermanfaat bagi orang lain bisa bermanfaat bagi orang banyak bikin videonya bikin videonya ya taruh di media sosial yang adik-adik punya oleh youtube oleh instagram facebook atau benar ketika itu bermanfaat insyaallah ada amalan-amalan yang kita petik ke depan dari apa yang kita lakukan yang penting kita terus berbagi dan berbagi lebih baik kita memberi daripada kita mengunduh jadilah kita kita sebagai pihak yang berkontribusi di dunia maya mungkin saat ini baru kita memanfaatkan punya orang lain hanya mendownload download saja nah ke depan tentu harus kita tingkatkan kita membuat mengkreasi sesuatu sumber daya tertentu yang kita bisa bagi ke orang lain apa saja mungkin terkait dengan hobi atau apa yang kita bisa lakukan kemudian tujuan komunikasi daring lagi adalah sebagai media komunikasi kita berbicara langsung dengan pihak lain kita menuliskan pesan ini adalah sebagai media komunikasi dan ini sudah sering kita lakukan melalui media sosial atau messenger yang kita punya atau media yang lain kemudian integrasi data integrasi data jadi kita punya berbagai bentuk data kita bisa integrasikan sedemikian berubah kita bentuk dalam bentuk formatnya entah itu video atau text atau animasi atau data terkait dengan misalnya personality kita bisa kita integrasikan dan juga tujuan komunikasi adalah keamanan data walaupun di dalam komunikasi daring sangat rentan juga sangat rentan dengan keamanan data tetapi dengan teknik teknik tertentu maka keamanan data ini juga bisa dilakukan dari cara jauh dengan komunikasi dari kemudian tujuan yang lain tadi adalah efesiensi waktu efesiensi biaya yang sudah dijelaskan di muka tadi kemudian pengembangan dan pemeliharaan sistem ini juga bisa dilakukan melalui komunikasi daring kemudian sebagai kontrol juga demikian kita bisa mengontrol daerah jauh misalnya kita punya sistem kita sebagai adminnya maka sistem itu bisa dikontrol seperti komunikasi kita pada hari ini ada pengontrolnya siapa yang micnya harus dimatikan siapa yang videonya harus dimunculkan siapa yang harus boleh share screen ini bisa dikontrol di sisi host kalau dalam kasus ini yaitu video confirm dalam berbagai aspek juga kontrol jarak jauh di komunikasi daring ini juga bisa dilakukan kemudian tujuannya juga untuk memudahkan pengelolaan misalnya kita punya sistus e-learning kita akan melakukan pengelolaan mengelompokkan mapel-mapel tertentu mengelompokkan jinjang-jinjang tertentu dan sebagainya kemudian tujuan komunikasi dari yang lain adalah pengendalian jarak jauh atau kontrol tadi ya mungkin sama di mengendalikan atau mengontrol kemudian meningkatkan intensitas komunikasi meningkatkan partisipasi komunikasi tadi sudah kita jelaskan juga di depan tadi memberikan informasi dan browsing apalagi ya kita hari-hari itu mencari informasi apapun kita tinggal buka web browsing entah itu mozilla google chrome atau aplikasi-aplikasi yang lain untuk kita mencari informasi-informasi yang kita butuhkan dan di dalam mencari informasi yang kita butuhkan tentunya adik-adik juga harus lebih selektif dan hati-hati jika ada pertanyaan yang muncul di itu harus betul-betul dibaca jangan hanya di yes saja karena itu akan ada spam atau spyware yang akan menjangkiti di web browser kita jadi jangan asal yes tapi baca dulu ketika itu ingin kita tolak ya kita tolak saja karena itu kalau kita yes akan mengganggu kinerja komputer kita mengganggu kinerja browser kita karena itu harus hati-hati dan waspada selanjutnya kita masuk ke fungsi komunikasi dari fungsinya tentunya sebagai informasi yaitu sebagai media penyampai pesan dan informasi kepada penerima informasi sudah jelas fungsi kendali fungsi kendali yaitu bertindak mengendalikan dan mengatur suatu informasi sebagai kewenangan individu atau kelompok fungsi kendali kemudian fungsi motivasi yaitu komunikasi dari dapat memacu suatu pekerjaan semangat dan semangat karyawan dalam pekerjaan fungsi motivasi kemudian ada fungsi ekspresi emosional yaitu komunikasi dari bisa mau wasili suatu perasaan individu atau kelompok fungsi berikutnya adalah fungsi penghemat waktu yang sudah diperlukan komunikasi dapat dilakukan efisien termasuk fungsi penghemat biaya harga kuota internet yang murah mendukung komunikasi daring berjalan apalagi sekarang ada paket-paket gratis untuk apa itu paket youtube gratis facebook gratis dan sebagainya ini ini akan menjadi sangat penghematan di sisi biaya kemudian fungsi yang lain itu dilakukan dimana saja yang bisa kapan saja dimana saja itu untuk komunikasi yang intronis tapi karena intronis terini harus ditentukan waktunya dan harus ditamaan antara komunikan atau komunikator kelompok persekut kemudian ini fungsi yang lain adalah fungsi ilmu teknologi dengan komunikasi jaring dari permulaan dari ini kemudian mengembangkan teknologi teknologi yang belum ada dari yang belum ada kita bisa menciptakan sesuatu yang baru itu adalah fungsi dari komunikasi jaring atau dalam jaringan fungsi lain adalah intensitas komunikasi kemudian komunikasi menyebabkan intensitas komunikasi bersambat tanpa batas berikutnya berikutnya adalah fungsi partisipasi yaitu komunikasi dari menyebabkan peningkat meningkatnya partisipan dalam perlian menambah individu atau kelompok dalam proses komunikasi berikutnya adalah fungsi informasi yaitu informasi yang dilakukan di dalam jaringan bisa dilakukan selengkap dan seakurat mungkin saya lanjut ke fungsi kontrol yaitu proses komunikasi juga bisa diawasi oleh Menteri Komunikasi sebagai Badan Pengawas Komunikasi Dalam Negeri dalam hal ini diawasi oleh Menurut Komunfo Menurut Komunikasi Makanya kita ada peningkat berwarna peningkat berita bohong ujaran kebojian dan lain-lain ini selalu kita berikan di menurut di oleh Menteri Komunikasi kita harus bisa menurutkan sesuatu yang menjadi masalah saya ingin komentar 21 pas kita fungsi terang adalah fungsi dorongan seorang penulis yang terdorong untuk menulis tulisan yang bermanfaat karena menjain akan komunikasi nah ini fungsi dorongan ini bisa dilakukan melalui blok-blok kita membuat blok pribadi isinya adalah tulisan-tulisan kita karya-karya kita apakah itu karya dalam untuk cerven tuisi atau mungkin tulisan ilmiah yang lain seperti itu dan fungsi fungsi yang lain adalah fungsi penyalur id penyalur di dalam jaringan internet dapat menjadi sumber id untuk individu pembacanya jadi bisa menginspirasi pembacanya fungsi yang lain adalah fungsi sosialita contohnya yaitu facebook sebagai media komunikasi sosial yang bisa membantu kita dalam melakukan kegiatan sosial selain banyak lagi sekarang variasi dari berbagai media sosial yang ada fungsi yang lain adalah fungsi negara dimana komunikasi garing ini mampu membantu pemerintah untuk menyampaikan informasi kepada publik hari ini ada pengumuman apa hari ini misalnya ada apa itu pembatasan gerak ada sosial distansin ada sosial phishing ini informasi-informasi yang penting ini pemerintah bisa menggunakannya itu hari ini ada informasi yang penting breaking news bisa disampaikan melalui televisi atau internet atau media-media yang lain maka negara bisa memanfaatkan komunikasi daring ini seperti yang terjadi saat ini apapun keputusan pemerintah pusat akan tersampaikan ke daerah-daerah termasuk kita-kita secara individu ini fungsi negara di dalam komunikasi daring sekarang kita masuk ke manfaat manfaat komunikasi daring apa ini yang pertama tentunya sebagai sarana komunikasi sarana kita berbicara antara individu antara interpersonal atau interpersonal atau dengan kelompok orang banyak intrapersonal atau dengan masalah komunikasi masalah kita bisa lakukan kemudian manfaat komunikasi daring yaitu sebagai e-commerce manfaatnya juga sudah kita banyak lakukan sekarang kita sudah belanja-belanja menggunakan aplikasi belanja online banyak sekali variasinya di internet bahkan aplikasi e-commerce ini sudah memberikan dampak bagi mall-mall beberapa mall di Jakarta sudah mulai tutup di beberapa lapak karena beralih ke e-commerce mereka melakukan penjualan online nah ini kemudian ada e-bank yang juga di e-bank ini juga kita bisa melakukan transaksi transfer dana kemudian isi deposit kemudian hal-hal yang lain kita bisa melakukannya dari rumah tanpa kita harus antri kita antri di bank biasanya cukup panjang yang kadang mencita waktu dan membosankan kalau kita menunggu dengan aplikasi e-bank ini bank ada di dalam genggaman kita kita bisa melakukan transaksi transaksi perbankan hanya dengan sarana komunikasi entah itu bentuknya e-banking atau mobile banking atau SMS banking juga banyak diberikan layanan-layanan oleh perbankan kemudian sebagai sarana riset para peneliti para dosen-dosen ilmuwan ini juga melakukan risetnya kalau dulu barangkali konvensional harus pergi ke pergustakaan membaca buku-buku dan literatur di pergustakaan barangkali sekarang hanya riset di internet pun bisa dilakukan tentunya kalau dikombinasikan dengan buku bacaan akan lebih bagus tetapi juga banyak juga yang melakukan penelitian atau riset dari internet murni dan yang berikutnya adalah sebagai hiburan tentunya kalau yang satu ini sudah tidak asing di adik-adik bahwa media komunikasi bisa kita gunakan sebagai sarana hiburan nah ini yang kadang apa itu membuat kita terlena kita terlena lupa waktu makan lupa waktu ibadah lupa waktu belajar karena terakhir dengan media hiburan yang ditawarkan di sarana komunikasi daring kita bermain game dengan pihak pihak luar melalui jaringan biasanya menantang kita untuk terus bermain dan terus bermain untuk menjadi yang terbaik nah ini kadang menjadi suatu akses yang negatif dengan kecantuan bermain game di media hiburan kemudian yang keenam adalah sebagai sarana e-learning kenapa sarana e-learning ini saya tandai merah nah ini yang akan saya bahas lebih dalam di sesi ini gimana apa moderator masih ada waktu untuk prosentasi atau di jeda untuk tanya jawab sebelum saya masuk membahas ke e-learningnya ini masih ada segmen e-learningnya ini jadi yang tadi mengenai komunikasi sinkron dan asinkron dasarnya kemudian ini saya masuk penerapannya di dalam e-learningnya nah apakah sebelum saya masuk penjelasan di e-learningnya kita jeda untuk sesi tanya jawab dulu bagaimana atau saya lanjut ini 9 menit lagi materi baru kita tanya jawab nanti ada lagi materinya baik adik-adik tadi kita sudah membahas secara dasar-dasarnya apa itu komunikasi daring sinkron dan asinkron nah sekarang bapak masuk ke dalam aspek yang lain untuk e-learning atau pembelajaran nah hati-hati sekalian dengan dipicu oleh adanya wabah corona ini ya kita mau tidak mau harus melakukan komunikasi daring karena ada larangan ada semacam hinduan untuk melakukan social distancing atau physical distancing sebetulnya lebih lepas itu physical distancing kalau social distancing karena hubungan nasial saya dengan adik-adik semua masih melakukan kegiatan sosial komunikasi tapi secara fisikal memang kita harus berjauhan jadi dengan adanya physical distancing kita menjaga jarak tidak boleh ada pertemuan dalam jumlah orang banyak maka kita mau mengawar komunikasi jaring kita harus belajar di rumah pekerja di rumah seperti yang sudah kita merasakan beberapa minggu ini oleh karena itu kita perlu menganalisis apa teknologi yang tepat teknologi yang tepat yang kita gunakan itu nanti apa kemudian perlu adanya guru-guru yang kompeten yang kompeten yang mampu melakukan kegiatan belajar di rumah yang yang bagus itu bagaimana dengan membebani dengan instruksional melalui WA group atau instruksional kerjakan ini kerjakan ini sehingga ada laporan-laporan orang tua bahwa anaknya semakin stress karena instruksional berubah penugasan-penugrasan melalui grup WA itu semakin banyak sehingga semakin membebani dan juga perlu juga adalah fasilitas memadai dengan fasilitas memadai apa yang kita miliki ya tentunya dengan kita menentukan teknologi yang tepat guru yang kompeten dan fasilitas memadai maka model pembelajaran di rumah akan bervariasi tidak hanya berupa instruksional melalui grup tetapi juga melakukan live teaching melakukan live teaching yang pembelajaran secara langsung seperti ini salah satu untuk menghindari kebosanan itu jadi kita langsung mengajar seperti layaknya mengajar di sekolah jadi tidak hanya sifat instruksional pemberian tugas yang banyak laboran orang tua anaknya menjadi stress karena banyaknya beban beban diupayakan juga dengan cara live teaching mengajar seperti ini banyak medianya nanti saya jelaskan apa yang bisa dilakukan sehingga tantangan tersebut bisa kita atasi nah pembelajaran atau e-learning ini juga bisa dilakukan melalui secara sinkronus atau maupun asinkronus yang sedang kita lakukan ini adalah e-learning atau pembelajaran yang kita lakukan secara sinkronus secara langsung tetap muka langsung secara sinkronus ada pemberian materi yang oleh narasumber disajikan pada waktu yang bersama dengan beserta bisa juga dengan asinkronus kapan kita harus memilih yang ini kapan kita harus memilih yang ini tentunya kita sesuaikan dengan kondisi yang ada di daerah nah untuk komunikasi sinkronus yang tujuannya untuk pembelajaran atau live teaching banyak sekali aplikasinya ada mungkin ada yang menggunakan zoom ada juga yang menggunakan free conference call ada yang menggunakan blue button kemudian ada yang menggunakan aplikasi-aplikasi yang lain variasinya banyak ada yang join me dan masih banyak lagi aplikasi-aplikasi yang menawarkan untuk pembelajaran bisa dilakukan secara sinkronus seperti ini nah untuk pagi ini Bapak akan mengupas adanya dua fokus saja yaitu youtube dan webback youtube kita kenal barangkali sebagai media asinkronus orang membuat konten kemudian ditaruh di youtube kemudian bisa kita saksikan hari ini besok lusa atau kapan saja secara asinkronus tapi di youtube kita bisa melakukan proses pembelajaran secara live atau sinkronus nanti Bapak akan kasih contoh-contohnya yang sudah kita lakukan bersama rekan-rekan guru se-indonesia yang tergabung dalam guru tanggap corona ya karena saya kebetulan mengorganisir atau mengkoordinir teman-teman guru se-indonesia melakukan pembelajaran jarak jauh live teaching baik itu untuk jenjang SD kemudian jenjang SMP SMA maupun SMK jadi setiap hari nanti ada guru yang siap mengatasi melalui youtube channel nama channelnya adalah rumah belajar streaming silahkan adik-adik lihat disitu buka youtube ketik rumah belajar streaming disitu nanti setiap jam 10 pagi ada tulisan live silahkan di klik jam 10 pagi biasanya untuk SD kemudian nanti jam 11 untuk SMP nanti jam 1 atau jam 2 itu untuk SMA kemudian jam 3 selasar itu SMK nanti bisa dilihat berapa menit lagi nanti sekitar setengah jam ke depan kemudian kita menggunakan Webex kita bisa menggunakan Webex yang hari ini kita lakukan adalah menggunakan Cisco Webex Kementerian Pendidikan juga menggunakan Cisco Webex Sia Molek juga menggunakan Cisco termasuk Pusdatin atau Pustecom yang hari ini kita lakukan program Sapa DRB juga menggunakan Webex ini yang paling banyak digunakan makanya pagi ini saya akan berfokus kepada dua aplikasi ini walaupun di sana banyak aplikasi-aplikasi lain untuk pembelajaran sinkronus seperti ini nah mengapa kita menggunakan Youtube kita kita lihat banyak anak-anak sekarang yang bercita-cita menjadi Youtuber ya mengapa disini menurut Putri Silalah Ihead Communication Consumer Youtube Google Indonesia bahwa internet sekarang semakin mudah menjangkau siapa saja pakai pedang permata dua dengan menjadi Youtuber Anda bisa menyebarkan virus-virus positif untuk kemajuan masyarakat luas kebaikan kebaikan itu kita bisa sebarkan melalui itu kemudian pada gilirannya Anda juga bisa meraih sukses finansial sebagai Youtuber siapapun Anda usia berapapun di tingkat pendidikan apapun sebagai sampingan ataupun lain kita ketahui sudah mungkin di banyak media televisi ada orang menjadi jutawan ada orang menjadi miliarder gara-gara menjadi Youtuber mungkin kita kenal ada 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 Rizis dan ada banyak Youtuber yang lain membuat konten-konten yang kreatif apakah itu kontennya berubah pembelajaran atau hobi-hobi kita atau ide yang menarik kita buat konten sedemikian rupa banyak orang yang tertarik untuk melihat sehingga akan ada sukses finansial ada dolar yang masuk ke rekening kita setelah nanti mencapai syarat tertentu seribu subscriber dan empat ribu jam tayang ini alasan pertama yang kedua mengapa Youtube banyak sekali kita juga kalau ditanya mau jadi apa kalau dulu biasanya mau jadi pilot mau jadi presider ditanya sekarang sudah mau jadi Youtuber seperti itu nah ini menjadi tantangan bagi kita adik-adik juga harus punya link sendiri ya bapak anjurkan adik-adik punya link Youtube sendiri isi konten-konten yang baik apakah itu terkait dengan hobi kita atau kita pas suka jalan-jalan bikin konten kita punya pengalaman unik bikin konten siapa tahu ke depannya konten-konten itu bisa bermanfaat dan menjadi daya tarik bagi orang yang melihat dan lambat-laun insya Allah jumlah subscribernya akan bertambah kita akan sabar nanya sebetulnya masih banyak belum membahas tentang web dan rumah belajar sendiri sebetulnya mau saya singkat aja ya saya singkat aja yang sisanya oke sisanya saya singkat aja jadi saya skip aja ini nanti mengapa Youtube sebetulnya ini panjang anomasinya sekarang masuk ke webback jadi webback ini adalah sistem berbasis cloud kita bisa melakukan kegiatan seperti saat ini ada yang versi gratis dan berbagai ada yang bisa membuat versi yang gratisnya kemudian bagaimana dengan yang asinkronus yang asinkronus itu pembelajarannya yang tertunda tidak harus hari ini juga nah Pusekom sudah menyediakan aplikasi rumah belajar ini sebuah tool yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran secara asinkronus bisa dibelajari kapan saja dimana saja kapan saja mau di tengah sawah juga bisa tidak harus hari ini bisa besok atau lusa nah ini rumah belajar adik-adik buka saja nanti situsnya di rumah belajar kemudian cari di internet juga ada versi instagramnya juga ada versi facebooknya juga ada versi youtubenya ada juga versi webnya yang paling lengkap tentunya versi webnya itu web rumah belajar kemudian silahkan di search di google atau media pencari lainnya pasti adik-adik temukan ada buku untuk jenjang SD, SMK fiturnya macam-macam disini nanti adik-adik sumber belajar ada video-video menarik yang dibuat oleh teman-teman Dutarum Belajar termasuk bapak juga ada videonya disana untuk SMK silahkan dicari disana kemudian ada pembelajaran dalam latihan latihan soal adik-adik ingin tertantang dengan kemampuannya ingin jawab-jawab soal juga ada disana kemudian disana juga ada laboratorium Maya ini untuk pelajaran fisika kimia biologi bisa menggunakan aplikasi laboratorium Maya ini untuk melakukan perbagai percobaan-percobaan di rumah belajar dengan fitur laboratorium Maya kemudian ada kita budaya untuk belajar tentang kebudayaan ilmu pengetahuan sosial kemudian ada wahana jelajah angkasa untuk ilmu tentang astronomi bisa ada di rumah belajar juga kemudian ada kelas Maya yaitu pengelolaan kelas seperti LMS Learning Management System juga ada di rumah belajar juga kemudian saya pikir itu saja untuk cara menggunakannya ada yang bisa langsung explore lebih lanjut di situs rumah belajar oke itu saja Bapak untuk untuk paparan hari ini mari kita mengunjungi website rumah belajar yang beralamat di belajar.com dikut gwd demikian paparan dari saya saya kiri selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh terima selamat pagi selamat pagi selamat pagi silahkan Dava Yudi pertanyaannya salam dianggir Dava Yudi silahkan pertanyaannya Dava Yudi silahkan pertanyaannya selamat pagi Dava Yudi oke terakhir ada pertanyaan Zaki Ramadhani silahkan Zaki Ramadhani mute silahkan pertanyaannya Zaki Ramadhani Zaki Ramadhani terkenal lagi dengan komunikasi yang ada pertanyaan silahkan diklik gambar raise hand gambar tangan oke tadi si Dava ada gambar jendang saya pikir pertanyaan silahkan yang ada pertanyaan tidak ada pertanyaan ini oke seperti itu tidak ada yang mengangkat tangan pak belum ada pertanyaan mungkin sangat jelas kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut materinya pak masih ada materi lagi bisa disampaikan pak oke terkendala komunikasi oke 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 selesai berikutnya saya akan tunjukkan contoh-contoh komunikasi daring ya contoh-contoh bentuk komunikasi daring yang bisa digunakan di dalam pembelajaran tadi saya sudah menyinggung komunikasi daring yang bisa dilakukan dalam pembelajaran kita bisa menggunakan youtube dan web 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 sesuatu sesuatu web sesuatu sesuatu barangkali contohnya seperti saat ini seperti yang sedang berjalan saat ini adalah komunikasi daring yang sinkronus yang kita harus bertatap muka secara langsung nah kemudian komunikasi daring sinkronus yang dengan youtube bagaimana contohnya kita lihat dulu contoh yang sudah berjalan contoh yang bersabat berjalan nah ini kemarin ada dari guru SD ya saya lihat nah ini guru SD yang mengajar secara live dengan menggunakan youtube ya ini saya dari Samarindas pelaku host kemudian ada Ibu Sahada disini ya ada Ibu Sahada dari Padang kemudian ada moderator nah ini mereka dari tempat yang berbeda melakukan pembelajaran secara sinkronus ya ya secara sinkronus ya bahkan gurunya bisa mengajak anak bernyanyi bersama-sama melalui paparannya ya kemudian juga ada interaksi dengan apa namanya dengan siswanya ini gurunya memberikan pertanyaan kalau didapatkan data seperti ini anak-anak diminta untuk menyajikan data dalam bentuk sesuai yang sudah dijelaskan ya misalnya mangga ada berapa banyak ya papal berapa banyak total berapa ini ini adalah contoh bentuk interaksi langsung dari guru ke siswa kayak pembelajaran sinkronus yang dilakukan secara live secara langsung dari oleh guru kepada siswa interaksi siswa akan terlalu pasang di sini ya ini ada ini ada yang menjawab misalnya cardinal ada yang menjawab ya kemudian ada juga mediati mangga lima jeruk lima ini jawaban dari siswanya kemudian Firsa Umaira juga menjawab jadi interaksi ini dilakukan secara sinkronus atau secara langsung secara live seperti yang kita lakukan pada hari ini dengan menggunakan webek tapi di youtube itu bisa kita lakukan kita bisa melakukan hal ini secara youtube nah sehingga adik-adik kalau di youtube tentunya tidak perlu menambah aplikasi tambahan lagi ya kita perlu menginstall aplikasi beda kalau kita menggunakan webek seperti ini barangkali ada di handphone kita belum ada aplikasi webek kemudian ternyata kita mau menginstall memorinya sudah penuh ini juga menjadi kendala oleh karena itu alternatif-alternatif yang bisa kita lakukan untuk komunikasi pembelajaran secara sinkronus ini bisa kita lakukan dengan youtube kemana youtube hampir di semua handphone kita ada tanpa harus menginstall aplikasi apapun ini untuk komunikasi yang sinkronus ya tadi itu ya kemudian yang sinkronus juga ada disediakan oleh pemlibut yaitu rumah belajar kita buka rumah belajar rumah belajar rumah belajar kita ketik disini akan muncul situsnya rumah belajar kemdikbud ini kita bisa lakukan komunikasi pembelajaran yang sinkronus atau tidak langsung disana sudah tersedia berbagai sumber bahan ajar yang kita bisa manfaatkan misalnya disini ada sumber belajar nah buahnya sekali video-video yang ada disini silahkan hati-hati mencari sesuai dengan pinjangnya dan sesuai dengan bidang yang dia mau diajari misalnya SMK kita lihat SMK ada apa saja itu ya jadi di sumber belajar ini merupakan bentuk komunikasi untuk pembelajaran yang tidak langsung formatnya ada yang video ada yang juga web tinggal adik-adik mau yang mana suka mau yang video atau yang web kalau web ini bentuknya interaktif ini adalah mapel-mapel pelajaran untuk SMK terutama jurusan multimedia ini bagaimana cara penggunaan kamera mengenal perangkat komputer anatomi huruf coba ini Bapak buka salah satu yang berbentuk web kalau yang berbentuk video memang agak sedikit lambat karena video ini membutuhkan bandwidth yang agak besar untuk menampilkannya nah ini contoh media komunikasi untuk pembelajaran yang secara tidak langsung atau asinkronus malam hari mau dibuka silahkan sore hari kita bisa mempelajari ini kita buka linknya kita bisa mempelajarinya lebih mendalam kemudian disini juga ada latihan-latihannya ketika nanti salah atau benar adik-adik dalam menjawab tentunya disitu ada respon apakah jawaban kita benar atau salah juga akan ada disitu bagaimana Pak sudah ada pertanyaan dari peserta oke oke silahkan pertanyaan bisa di klik gambar tangan gitu nanti akan saya cukup pertanyaan untuk kita persiakan pertanyaan nah ini adalah contoh pembelajaran yang Bapak buat ya ini untuk kelas 3 mungkin ini terjadi buffering memang ada ada sedikit buffering karena kondisi internet disini kurang bagus seperti ini adik-adik jadi ini contoh untuk penerapan pembelajaran secara daring yang asinkronus bisa disaksikan kapan saja dimana tidak harus dalam waktu yang sama seperti itu Pak mungkin sudah jelas dari paparan dan contoh-contoh yang sudah saya dimukakan sangat menarik sangat menarik Pak Yahya yang dengan adiknya virus corona ini semua baru istilahnya connect ini ternyata pembelajaran dengan jarak jauh pembelajaran dengan cara picon ya tentunya tadi betul sekali apa yang disiapkan tentunya kemudian materi materi itu dari kecukupan dan cakupannya kemudian tidak kalah penting ada peralatan laptop kemudian adanya apa namanya mungkin menggunakan smartphone tapi yang salah penting ini kita dan atau koneksi internet mungkin kalau di Indonesia masih cukup paham koneksi internet sehingga kemarin alhamdulillah ada telekom sel ada Indonesia memberikan sekian giga gratis untuk mengakses situs-situs pendidikan oke saya melihat ini kok tidak ada yang bertanya ya sepertinya memang sangat jelas dari penyampaiannya tadi jangan diwisit contoh-contohnya ini kita lakukan seperti itu materinya ada contoh-contoh yang sangat jelas gitu kan nah ini ada setting juga materinya sangat jelas jadi tidak perlu ada pertanyaan mungkin ada pertanyaan lain seputar materi ini tidak harus materi yang sama masih sekitar dengan ini tadi apa namanya asing kron silahkan kalau ada pertanyaan adik-adik kita masih ada kalau tidak ada pertanyaan kan kuwis tadi tadi kan ada kuwis sorry ada pertanyaan dari Andi minta tolong di unmute Andi Ramadhani Andi Ramadhani silahkan pertanyaannya Assalamualaikum Waalaikumsalam saya mau nanya komunikasi dalam jaringan itu pertama kali dimulai pada tahun berapa ya bisa diulang lagi bisa diulang lagi pertanyaannya komunikasi dalam jaringan pertama kali dimulai komunikasi dalam jaringan oke pertanyaannya mungkin komunikasi itu dimulai pertama kali mungkin begitu Pak pertanyaannya ya halo Pak halo Pak oke kedengaran suara saya Pak pertanyaannya komunikasi dalam jaringan ini mulai kapan tahun kapan pertama kali ya ya berbicara mengenai komunikasi di dalam jaringan kita harus melihat pada sejarah berdirinya internet itu sendiri ya dimana internet sendiri itu mulai ditemukan oleh mulai digunakan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat ya pada saat itu yang namanya ARPANET ya ARPANET artinya dengan ditemukannya sistem komunikasi di Departemen Pertahanan Amerika Serikat ya sebentar saya tahun-tahunnya saya belum tahu persis tahunnya berapa cuman jikal bakal dari komunikasi tersebut ini dimulai dengan proyeknya Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang disebut dengan ARPANET di sana komunikasi tersebut baru dilakukan di internal ya di internal mereka di tentara hanya Amerika ya nah ini saya baca di referensinya sekitar 1960 1960 mereka membuat sistem ARPANET yang menjadi cikal bakal udahlannya internet saat ini yang dulu barangkali masih digunakan internal internal komunikasi di internal mereka untuk komunikasi-komunikasi rahasia mereka ya terkait dengan koordinasi antara tentara di mana kita ketahui bahwa tentara Amerika ada di mana-mana ada di tengur tengah ada di belahan dunia yang lain terkait dengan tugasnya sebagai Dewan Keamanan PBB itu sangat penting mereka melakukan komunikasi mereka menciptakan sebuah sistem komunikasi dalam jaringan yang mereka sebut dengan internet dan sekarang menjadi berkembang menjadi internet dan bisa digunakan oleh masyarakat secara global tidak hanya di lingkungan mereka semua seperti itu Pak oke terima kasih Pak Yahya ini karena waktu juga ya oke komunikasi dimulai Pak Yahya oleh Arpanet dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat digunakan untuk internal sekarang kita dibatasi oleh mungkin dapat dari materi kita pagi hari ini terima kasih bahwa komunikasi itu kita bisa lakukan dengan berbagai cara baik secara langsung maupun tidak langsung secara tidak langsung kita bisa dengan tatap muka secara tidak langsung kita bisa menggunakan jaringan salah satu jaringan yang kita gunakan pada era kini adalah jaringan internet dan komunikasi dengan jaringan internet juga kita bisa lakukan dengan dua metode metode yang sinkronus atau langsung dalam waktu yang bersamaan dan metode yang asinkronus atau tunda dan media komunikasi tersebut juga bisa kita gunakan untuk dalam proses pembelajaran atau e-learning yang menghadapi situasi saat ini pembelajaran e-learning yang secara sinkronus atau secara langsung banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa ditawarkan yang bisa kita gunakan salah satu hanya menggunakan Webex Syscom Meeting Youtube Zoom dan aplikasi-aplikasi lainnya kemudian untuk yang asinkronus juga banyak lembaga-lembaga yang menyediakan yang disediakan kementerian pendidikan dalam hal ini polipus datin juga ada kita biasanya kenal dengan rumah belajar media-media tersebut bisa kita gunakan di saat kondisi seperti saat ini sehingga kita tetap belajar dan terus belajar melalui kondisinya seperti sekarang ini ada himbawan untuk melakukan physical distancing seperti ini saya kiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih Pak Yahya semoga kita semua diberikan kesehatan semoga wabah virus ini segera pergi gitu ya supaya selesai oke terima kasih sekali lagi kepada Pak Yahya dan semua audiens pada materi pagi hari ini untuk selanjutnya masih ada materi lagi untuk SMA silakan untuk bisa tetap stand back mengikuti materi berikutnya materi Pak Yahya ini kita cukupin jangan lupa akses ke belajar.kendibu.go.id dan ikuti vikon-vikon di hari-hari berikutnya sesuai dengan jadwal silakan kunjungi di belajar.kendibu.go.id sekali lagi terima kasih Pak Yahya salam sehat untuk kita semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh oke sebentar Pak Yahya stand back kita apa namanya blog mas mas ramah dan mas bisa on kamera di on indol saya bikin video saya bikin video harus pedakan dulu Pak alam gak usah mas mas Gama mas Gama mana videonya nih oke oke Pak Yahya kok hilang Pak Yahya mana Pak Yahya halo Pak Yahya halo Pak Yahya ya Pak Yahya ya Pak Yahya oke demikian materi kita pada pagi hari ini semakin menarik belajaran interaktif dengan menggunakan vikon ya saya sebagai monitor ada di Jakarta kemudian ini host saya bisa kasih lambekan tangan ya ini ada di Bekasi Mbak Melinya belum kelihatan ya yang kumpet Mbak Lely oke terima kasih tim pagi hari ini kita untuk sesi pertama kita lanjutkan sesi berikutnya sip terima oke thanks saya undur diri ya oke terima kasih mas Gama jangan lupa adik-adik diisi kuisionernya di formulir.md.go.id yang tadi saya share linknya minta tolong diisi kemudian kita masih ada materi berikutnya dengan narasumber dan moderator yang lain selanjutnya terima kasih saya undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati